Terima kasih. 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 Tima kasih. terima kasih. Tiba. 3.2 juta 3.2 juta Tapi semua orang tak semangat Semua orang tak akan semangat 3.2 juta Sebab dia tak nampak Di dunia Kita tak nampak di dunia Kita pergi di akhirat Baru kita tahu Sekali khatam Quran Kita dapat 3.2 juta Cuba bayang tengok bulan Ramadan Kalau bulan Ramadan Kalau Tuhan kata ganda 10 lagi 32 juta Bukan ringgit Tapi pahla Yang lebih berharga Daripada lini ringgit dunia ini 33.2 juta Kalau kita khatam Al-Quran Karena bulan Ramadan Berapa tahun yang lepas Ada seorang sahabat Anak dia mengajir dekat Pulau Pinang Dia kata Jom kita pergi tengok Hari ini Buddha Tahfiz nak khatam Al-Quran Dia kata Umum 5 tahun Kami pun Nak pergi Anak pun tak nak pergi Mok anak tak larak pun nak pergi juga Jom Muntah sepanjang perjalanan Orang tua Pergi juga Sekali dengan arwah ayah Pergi juga Pergi dekat Pinang Kerana dia ambil masa 2 hari Untuk khatam Al-Quran Hari yang pertama Hari Sabtu Dia baca Quran Daripada pagi Selepas subuh Sampailah pukul 2 Beli malam Dia membaca Berhenti makan Semayang Sambung balik Hafal Penuh Saya kalau budak-budak Saya tunjuk gambar Ada video saya ambil rakaman Ini macam ni Duduk macam ni Penuh Ini Tok Guru duduk depan Dia duduk depan Menghadap Tok Guru Ramai ni Kemudian belakang ni Semuanya anak murid Buka jubah Semua penuh Dan orang-orang kampung Yang main ataupun warih Main duduk situ Nak khatam sekali Dengan budak ni Buka mic Semua keliling Dan semua pakat Buka Quran Kita duduk je Sehari dia pawa mic Quran Dan tunjuk ke kita Tani Pakat Buka Quran Maka budak Baca Quran Daripada pagi 15 juzuk Habis hari pertama Siapa hari kedua Tapi hari kedua Pukul 11 ke Tak silap Baru habis Pukul 11 Baru habis Budak tu Khatam 30 juzuk Al-Quran Habis tu Kami jumpa Dia tanya Dia macam mana Okey Dia kata Saya tak dapat Sijil Tak Lepas Sebah Kerana Saya salah 10 kali Salah 10 kali Sepanjang 30 juzuk tu Dia salah 10 Maka tak dapat Sijil Itu macam mana Nak kena ambil Lain kau Dia kata InsyaAllah Saya akan ambil Yang satu lagi Apa dia Yang satu lagi ni Ialah Daripada Pagi Sambung Sampai habis 30 juzuk Satu hari Bila kita tengok Macam ni Kita ni Cuba bayang kita Kita yang ramai hari ni Saya tak tahu Pada orang yang ada Mungkin seribu Yang ada hari ni Cuba kita bayang Kalau ada majlis Macam ni Kalau ada majlis Macam ni Kita duduk belakang Ada ada orang Nak cam kita Tak ada Siapa pun tak cam kita Semua orang tak kenai Kemungkinan hadut depan ni Berapa orang kenai Cuba bayang Di padang masyar nanti Kita ni Di sisi Allah Kita di sisi Allah Macam mana Tuan-tuan Kita kena bayangkan Kita di sisi Allah Di padang masyar nanti Jangan duduk rasa Kita ni Bagus dah Jangan rasa Kita ni Baik dah Kita hamai mengaji Ni berasa Baik dah Kita ni Cuba kita bayangkan Kalau di padang masyar Hari ni Kita ni Duduk Di mana Kita tak tahu Kita tak tahu Duduk di mana Quran Banyak mana Kita baca Sehari Kalau kita Bandingkan Dengan pelajar Tadi Masya Allah kita Tak tahulah kita Masih ada lagi Seorang Pak Sumi Orang panggih dia Pak Sumi Dekat dengan Muasasa Da'umlum Dekat dengan Apa Bukit Tembaga Waktu sahabat Seziara Dia beritahu Dia kata La ni Dia tak apa-apa sihat Dulu lah Lama lah Dia baca Tiga hari Sekali Khatam Tiga hari Sekali Makananya Sehari Sepuluh Juzuk Baca Quran Sehari Sepuluh Juzuk Baca Quran Tiga hari Khatam Quran Dulu Masa sihat Saya baca Tiap-tiap hari Khatam Quran Cuba kita bayang Kita Dengan Hamba Allah Yang hebat Macam ni Saya rasa Kita tak tahu Kita ni Duduk di mana Sebab Allah Tidak beri Kita kecacatan Ada satu video Tunjuk Gambar Orang yang Cacat Dia belah Anak dia Dengan Kaki dia Dia Tolong Masak Dengan kaki Dia Saya tengok Video tu Saya akan Menangis Ambil Yang semayang Cuci Muka Dengan Kaki Dia Kaki Dia Cuci Muka Dan Ambil Sugi Berus Gigi Dengan Kaki Dia Kita Sihat Kita Tak Ambil Lala Lala Tak Susah Kata Nabi Saya Saya Akan Suruh Mereka Untuk Bersugi Setiap Kali Nak Semayang Dia Sugi Gigi Dia Ambil Semayang Kemudian Pergi Semayang Bawa Kepiah Dengan Kaki Dia Dan Dia Puan Semayang Selepas Semayang Buka Quran Dengan Muka Dia Cuba Kita Bayang Kalau Orang Yang Macam Ini Nak Banding Dengan Kita Kita Duk Di Mana Kita Tak Tahu Allah Tidak Akan Melihat Kita Nampak Gaya Allah Akan Tengok Orang Lain Sebab Ada Hamba Allah Yang Lebih Sayang Kepada Allah Daripada Kita Sayang Pada Allah Ada Orang Yang Lebih Sayang Allah Lebih Daripada Kita Sayang Pada Allah Kita Pun Tak Tahu Sebanyak Mana Sayang Kita Kepada Allah Kita Pun Tak Tahu Kita Sayang Allah Macam Mana Bukti Yang Kata Kita Sayang Kepada Allah Apa Dia Amalan Kita Macam Mana Salat Kita Macam Mana Kita Hanya Buat Amalan Itu Untuk Selesai Saja Itulah Kita Bagi Habis Alhamdulillah Selesai Semayang Legah Semayang Selesai No Bukan Macam Itu Semayang Bukan Untuk Selesai Sebab Itu Kalau Ada Makanan Makan Dulu Kalau Perut Tau Pasihat Pergi Ayak Dulu Ini Tak Dan Biar Pergi Tak Dan Sebab Ruh Itu Adalah Pada Khushu Alladhinahum Fi Salatihim Khushu'un Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Yang Man Aqamah Siapa Yang Membangunkan Tujuh Sipat Yang Ada Surah Al-Mu'minun Itu Bila Orang Tanya Pada Aisyah Aisyah Macam Mana Akhlak Rasulullah Aisyah Kata Tengok Surah Al-Mu'min Baca Surah Al-Mu'minun Sipat Tujuh Sifat Orang Mu'min Itu Siapa Yang Ada Dalam Diri Dia Kata Nabi Sallallahu Sallam Dakhul Al-Jannah Dia Masuk Syurga Ada Tujuh Sifat Dalam Surah Al-Mu'minun Itu Masuk Syurga Salah Satu Dia As-salah Fi Salatihim Khushu'un Sembayang Khushu'un Saya Ada Seorang Sahabat Saya Ada Seorang Sahabat Dia Duduk Di Baling Dia Menikah Orang Baling Saya Tau Tiap-tiap Malam Dia Sembah Yang Terawih Di Masjid Zahir Kita Nak Percari Rumah Duk-dekat Masjid Zahir Pemayang Masjid 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 Cepat Kita Yang Duduk Dekat Dengan Masjid Zahir Kita Akan Percari Masjid Yang Kalau Boleh Bismillah Alif 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 Allah Akhbar Nak Cari Sambung Pula Kalau Boleh Terimam Senapah Kalau Di Masjid Kita Terimam Masjid Ustaz Salim Belak 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 Bunyi Kita Pula Terimam Nak Buat Macam Mana Nak Gila Juj Nak Pergi Cepat Macam Kita Terimam Nak Rai Orang Belak Kan Ada Satu Kisah Terimam Semayang Terimam Pergi ke Negeri Arab Kita Akan Jumpalah Terimam Semayang Panjang Lenguh Habis Lutut Lenguh Habis Kadang Bapa Makrob Diri Satu Satu Terimam Baca Surah Al-Baqarah Tiga Juz Mampu Kan Akhirnya Habis Mayang Dia kata Aku tak Lera Terimam Esok Dia main Mayang Tengok Terimam Terimam Takbir Dia bertanya Terimam Ini nak baca Surah Al-Fil Allah Akbar Itu pun Bakorah Lembu Ini Al-Fil Dia pun Kata Tak jadi Semayang Sebab Bakorah Pun Sampai Lama Al-Fil Lagi Penyang Gajah InsyaAllah Kita akan Cari Hak mudah Hak ringan Itu Tabiat Nafsu Kita Tapi Kawan saya Ini Bukan Tahun Lama Tiap Tahun Dia akan Naik Kereta Dia May Semayang Di Masjid Zahir Tanya Dia Macam Syok Dia kata Sebab Aku syok May Dengar Quran May Dia buka Tip Quran Buka Besar Di mana Kita Kalau tak Buka Besar Di rumah Tak Besar Itu Kita Tapi Dia ada Jadi Anak Bini Tak Apalah Aku Pergi Sorang Kalau Mereka Nak Pergi Siapa Nak Ikut Dia Dia Mereka Sera Naik Kereta Dia Tiap Hari Semayang Di Masjid Zahir Kenapa Seronok Eh Bukan Senang Nak Dapat Seronok Kita Seronok Allah Alam Dia Seronok Semayang Satu Jizu Balik Dia Kata Aku Tadarus Pula Dengan Radio Kedah Kan Radio Kedah Pukul Sebelah Tadarus Jadi Naik Kereta Balik Sampai rumah Tadarus Pula Dengan Radio Itu Orang Yang Cinta Pada Quran Kita Kena Tengok Di Kita Lani Dan Radio Kita Kita Buka Apa Di Radio Kita Kita Buka Quran Tak Tak Kita Buka Khusidah Ya Hanana Kan Dia Kata Saya Khusidah Apa dia Saya Buka Ay Kim Kawan Ini Kata Aku Ay Kim Radio Kedah Kawan Ini Kata Aku Radio Kedah Klasik Nasional Kawan Ini Aku Sinar Lagi Tengoklah Pada D kita Kalau Orang Buka Lagu Rock Dia Tahap Rock Tinggi Sikit Tinggi Sikit Kalau Orang Cinta Quran Dia Akan Buka Quran Itu Kita 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 Tengok Pada Diri Kita Di Dunia Ini Macam Mana Di Akhirat Itulah Yang Akan Menjiwai Diri Kita Maka Puasa Kata Aku Telah Menghalangkan Dia Makan Dan Minum Wasyara Fid Nahar Pada Waktu Siang Fasyafi'ni Fihi Maka Berilah syafa'an Aku Kepadanya Wa Yaqulul Quran Dan Al-Quran Pembuluk Berkata Rabbi Manaktuhu Al-Yawma Billairi Wahai Tuhan Aku Aku Telah Menghalang Dia Daripada Tidur Waktu Malam Ini Satu Masalah Kita Baca Quran Waktu Siang Aja Kan Malam Kita Baca Kita Kena Baca Tuan Cari Juga Masalah Boleh Tak Baca Quran Tengok Quran Boleh Boleh Saya Bisa Satu hari Seorang Tuk Guru Main Dekat Masjid Dia Tengok Tengok Quran Ada Depan Dia Kata Salim Ini Dalil Mana Ini Duk Quran Depan Allah Akbar Kita Terkejut Kita Tak Jawab Tuk Guru Tak Jawab Kata Kena Balik Bicari Tanya Dalil Taman Allah Boleh Kita Baca Quran Letak Depan Kita Sebab Kita Nak Khosok Ini Macam Mana Dibulihkan Kita Baca Quran Tengok Quran Semayang Sebab Seorang Hamba Bantu Kepada Aisyah Isteri Nabi Sallallahu Sallam Nama Sofan Silap Dia Baca Quran Sambil Tengok Quran Dia Semayang Sambil Tengok Quran Dan Aisyah Duk Belakang Dia Dan Aisyah Ikut Dia Dan Tak Teguk Dia Itu Dalil Kata Boleh Tengok Quran Kalau Quran Kecil Pegang Jani Tuan Tuan Ada Handphone Jani Yang Lagi Hebat Handphone Jani Taskrin Jani Baca Habis Batal Tak Batal Tengkanya Tuan Sebab Itu Kita Hari Ini Tak Boleh Nak Jawab Dengan Allah Di Akhirat Sebab Tuhan Kata Tuhan Kalau Orang Dulu Nak Baca Quran Bagaimana Quran Tak 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 Bawa La Ni Quran Di Tangan Kita Kemudian Tak Kerti Baca Ya Allah Handphone Tolong Baca Bagi Handphone Baca Bagi Jadi Kita Baca Baca Bagi Ini Boleh Baca Quran Bismillah Bismillah Kemudian Habis Dah Baca Surah Semua Jangan Belakang Kau Stand Belakang Kaki Kita Habis Macam Nak Kalih Kalau Impul Macam Buat Yang tu Tak Betai Kalau Buku Kalau Quran Buka 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 Bukan Betai Baca Boleh Baca Tuan Tuan Kalau Mau Saya Tak Apai Quran Tak Apai Boleh Buat Macam tu Tidak Ada Alasan Untuk Kita Tak Mau Baca Quran Tak Ada Alasan Di akhirat Kita Akan Ugi Kalau Kita Tak Baca Quran Kalau Kalau Anak Kita Nak Kita Cari Siapa Yang Boleh Tolong Pergi Putera Jaya Tak Tahu Apa Kali Ulang Itu Masih Syafaat Nak Cari Syafaat Nak Cari Orang Yang Boleh Tolong Kita Di Akhirat Kelab Maka Quran Salah Salah Satu Yang Akan Tolong Kita Di Akhirat Kelab Quran Ini Akan Mai Dan Akan Tolong Kita Di Akhirat Kelab Dialah Yang Akan Menyelamatkan Kita Di Akhirat Kelab Cuba Kita Tengok Disebutkan Di Sini Dirayatkan Mengenai Sayyidina Osman Bahawasanya Kadangkala Beliau Membaca Seluruh Al-Quran Pada Waktu Malam Satu Rakaat Salat Witir Sahaja Insya Allah Salat Witir Sahaja Habis Satu Al-Quran Beliau Selalu Membaca Seluruh Al-Quran Dalam Satu Malam Sayyidina Osman Dia Baca Quran Setiap Malam Satu Kali Khatam Al-Quran Itu Tuan Tuan P Tengok Kalau Kita Pergi Di Madinah Kita Akan Masuk Puak-Puak Wahbi Dia Tak Akan Cerita Kita Tanya Dia Tak Abak Dia Tak Kulus Sahwa Semua Sama Kita Tanya Ni Seperti Dia Semua Baik Dia Tak Abak Kita Tapi Kita Akan Tengok Di Dalam Kubur Itu Maka Kita Akan Tengok Yang Paling Tinggi Sekali Itu Itulah Kubur Sayyidina Osman Sampai Akhir Dia Akan Turun Balik Tuan-Tuan Sena Osman Satu hari Dia duduk Dia duduk Dia Dengan para sahabat Nabi ni Para sahabat Nabi ni Ramai Duduk Rasulullah Dut Sembang Dengan para sahabat Sena Bakar Rasulullah Dut Sembang Lagi Ramai-ramai Sahabat Sahabat Nabi Tiba-tiba Bila Main Sena Osman Nabi Sallallahu Sallam Selak Kain Dia tutup Balik Tadi Kain Dia Terselak Waktu Sena Bakar Main Semua Dia duduk Beri Nampak Terselak Petih Ada Sampai Nampak Lutut Mananya Nampak Petih Nabi Sampailah Datang Sena Osman Rasulullah Tarik Kain Yang Terselak Tadi Tutup Sahabat Tanya Rasulullah Seperti Seperti Masa Kami Tadi Tak Tutup Pun Nabi Kata Aku Malu Pada Sena Osman Kerana Malaikat Pemalu Dengan Dia Terus Sena Osman Yang Dia Beli Tanah Dia Infakkan Telaga Dia Infakkan Telaga Dia Beli Satu Telaga Dekat Orang Yahudi Orang Yahudi Kata Saya Tak Mau Jual Lepas Itu Dia Belik Fikir Esok Sena Osman Tanya Dia Pula Mau Tak Kalau Kita Buat Macam Ini Sehari Aku Beli Sehari Lagi Untuk Han Jadi Aku Beli Aku Beri Banyak Banyak Akhirnya Dia Balik Fikir Okey Setujulah Kalau Sari Untuk Aku Sehari Untuk Han Sena Osman Ini Orang Hebat Maka Bila Setuju Aja Sena Aku Sempan Untuk Esok Jadi Bila Jadi Macam tu Esok Hari Orang Yahudi Takda Orang Tak Beli Akhirnya Dia Kata Kalau Macam tu Aku Jual Semua Sena Osman Dia Jual Habis Semua Dekat Sena Osman Cerita Dia Habis Sekat Tu Kita Tak Ingat Lah Baru Tersebak Main Hari Ini Tuan Tuan Kisah Telaga Ni Juga Tanah Sena Osman Tadi Ini Sekarang Ini Telah Dibuat Hotel Lima Bintang Dan Orang Duduk Di situ Tiap Tiap Tahun Mendapat Pendapatan 70 Ribu 70 Juta Kut 70 Juta 70 Juta Dan Diubuh Dalam Akaun Sena Osman Dan Sena Osman Mendapat Pahala Sampai Hari Ini Cuba Bayang Berapa Juta Duk Masuk Dalam Akaun Dia Di Dunia Bagi Orang Susah Cuba Bayang Akaun Di Akhirat Banyak Mana Berapa Kedekanda Siap Baru Baru Ni Di Sekolah Duk Dalam Bilik Guru Tiba 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 Ada Seorang May Assalamualaikum Bagi Salam Kita Pun Tengok Dia Dia Kata Ustaz Boleh Nak Jumpa Ustaz Halim Sahabat Dia Tak 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 Tunggu Dia Tunggu Ustaz Halim Masuk Dalam Bilik Dia Panggil Masuk May Jumpa Ustaz Ustaz Halim Tak Kena Dia Dia Kata Ustaz Saya Nak Bagi Duit Duit Apa Ada Anak Murid Ustaz Buat Tabung Letak Dekat Kedai Saya Jadi Dia Buat Tabung Kemudian Ini Duit Banyak 400 Saya Nak Minta Seperti Dia Buat Tabung Kita Minta Tahu Budak Mana Tanya Tanya Rupanya Budak Itu Baru Berapa Hari Dia Meninggai Dunia Accident Tanya Ustazah Dia Ustaz Dia Buat Banyak Tabung Ustaz Kata Dia Letak Tapi Tengok Dia Dah Meninggal Dunia Tetapi Pahala Masih Lagi Sampai Dekat Dia Buat Baik Tak 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 Kadang Kadang Orang Suka Buat Bina Yang Buat Baik Cerita Pakai Orang Orang Tak 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 Tapi Bila Dia Meninggal Dunia InsyaAllah Saya Kata Eh Hebat Budak Ni No Accident Kita Pemper Tengok Ziarah Dia InsyaAllah Tu No Baca Quran Sayyina Osman Satu Malam Sayyid Bin Jubir Membaca Seluruh Al-Quran Dalam Dua Rakaat Solat Di dalam Ka'bah Dua Rakaat Solat Habis Satu Quran Sabit Binani Baca Quran Dalam Satu Hari Satu Malam Dan Demikian Juga Dengan Abu Harrah Saya Membaca Al-Quran Dua Kali Dan Sepuluh Juzuk Sebagai Tambahan Dalam Satu Malam Itu dia Dua Kali Sepuluh Juzuk Tambah Pula Ini Last Kali Banyak Cerita Dia Kemudian Imam Nawawi Menyebut Imam Nawawi Kata Apa Bahawa Jumlah Khatam Al-Quran Paling Banyak Yang Sampai Dekat Pengetahuan Imam Nawawi Ialah Khatam Al-Quran Sebanyak Lapan Kali Sari Ya Allah Eh tak Buat Apa Tak Kita Kata Tak Buat Apa Ini Lapan Hari Sekali Khatam Sebab Keberkatan Tuan-tuan Ni Cuba kita Tengok Cuba baca Quran Kata Kalau kita Boleh Khatam Kita Boleh Baca Saris Juzuk Cuba baca Dengar Boleh Baca Pun Ada Kata Jejah Tamana Sikit Tak 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 Terjejah Pun Sebab Masa Kita Dengan Facebook Lebih Banyak Tuan-tuan Facebook Lagikah Facebook Lagikah Hari Ni Anak-anak Muda Memang Sejam Dua Depan Facebook Habis Masa Dengan Facebook Habis Masa Dengan WhatsApp Saya Tutup Kalau ni WhatsApp Sebab Pukul 2 Pun Bunyi Pukul 2 Bunyi Ya Allah Bila Aku nak Pelih Lain Orang Hari Ni Disebok Dengan Dimain Main Sagi Hantak Kauh Ni Hantak Ya Allah Tak 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 Kerja Ingat Kata Imam Al-Ghazali Dalam Satu Kitab Ada Seorang Mahdiah Dekat Saya Baca Kemudian Orang Mahdiah Saya Zekah Dekat Dia Saya Ingat Satu Ha'wai Sekali Pesanan Imam Al-Ghazali Pada Anak Murid Dia Di antara Alamat Allah Tak Suka Kepada Hamba Dia Ialah Allah Allah Bagi Dia Sebab Pada Benda Yang Tak Sepatut Dia Sebab Ni Umuk 60 Umuk 50 Umuk 70 Kalau Orang Kampung Duk Duk Motong Duk Motong Lagi 70 Pih Motong Lagi Kita Tak Saksah Motong Bagi Kek Anak Masjid Dua hari Ini Duk Ingat Lagi Duk Tepi Kita Menyang Biam Orang Kampung Saya Cakap Siang Ni Yang Kunye Tidin Ni Along Orang Orang Nak Jual Tanah 5 Allah Nak Biar Boleh Nanti Kita Ya Allah Tu Umuk Bapak Dah Saya Fikir Bagi Orang Lain Kita 50 60 Biar Fikir Bapak Kita Fikir Macam Mana Rajulun Qalbuhu Muallakun Bil Masjid Orang Yang Dapat Arash Ialah Seorang Lelaki Yang Hati Dia Sentiasa Ingat Nak Masjid Sentiasa Rapat Dengan Masjid Dua Kira Nak Masjid Habis Waktu Nak Masjid Pula Sehari Ini Sehari Nak Mayang Asap Pula Ini Kita Asap Pula Beza Ayat Lebih Korang Tapi Beza Kita Zahar Pula Itu Kita Tapi Orang Yang Qalbuhu Muallakun Bil Masjid Orang Ini Dia Akan Selesai Ingat Masjid Akhirnya Coba Tengok Dia Akan Mati Di Masjid Dia Akan Mati Di Tempat Sucud Tengoklah Berapa Video Orang Tukgu Yang Hebat Tengah Mengajak Tiba-tiba Mati Di Depan Dua Tengah Mengajak Hebat Lagi Syekh Syirah Bau Ini Syekh apa Barmah Tuan Syekh apa Lupa Barmah Ramadhan Putih Coba Coba Tengok Ini Dua Tengah Mengajak Orang Tembak Dia Ambil Songkok Berbetul Ya Allah Hebat Mati Orang Tembak Dua Tengah Mengajak InsyaAllah Itu Mati Yang Baik Seorang Yang Al Mar'u Mata Al Masjah Al Seorang Itu Akan Mati Mengikut Apa Yang Dia Hidup Kita Hari Ini Jauh Sangat Kita Diajak Dididik Dan Hidup Kita Apa Cita Cita Kamu Semua Orang Kita Bila Sebut Cita Cita Ini Ajak Anak Dia Jadi Doktor Ajak Anak Dia Jadi Ingenior Ajak Anak Dia Jadi Pensyarah Ini Semua Orang Akan Sebut Orang Akan Sebut Tapi Anak Anak Mereka Yang Mati Hari Itu Yang 4,000 Mati Di Mesir Itu 4,000 Mati Salah Seorang Dia Nama Asma Al-Baltaji Tuan Boleh Buka Youtube Tengok Lahazad Al-akhirah Di Asma Al-Baltaji Lahazad Al-akhirah Saat Terakhir Asma Al-Baltaji Seorang Muda Umpuan Mereka 16 Tahun 16 Tahun Dia Pemik Gambar Dia Mula Mula Tengok Gambar Dia Satu Gambar Dia Saat Meninggal Dunia Budak Gambar Doktor Peruk Dia Tengok Proses Nak Buang Apa-apa Yang Ada Dalam Peruk Dia Budak Muka Muka Buang 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 Tengok Tengok Akhirnya Keluar Dari Mulut Dia Bila Dengar Ucapan Tuan Niti Yang Mata Allah Sorah Lembut Itulah Saat Terakhir Dia Macam mana Mereka Bina Kerana Kecil Lagi Mereka Bina Asas Lima Benda Yang Kita Tak Bina Pada Anak Anak Kita Yang Pertama Ajak Anak Anak Mereka Allah Itu Matlamat Kita Hanya Fikir Benda Lain Anak Anak Kita Hari Ini Kita Tengok Anak Kita Balik Men Mengaji Anak Kita Lawan Kita Mengaji Kulah Agama Boleh Lawan Sebab Kita Anak Anak Kita Pandai Kita Tak Anak Kita Kenal Allah Semayang Tak Tiri Sampai Dia Jampak 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 Kunut Tak Dia Kan Anak Gelak Anak Serah Anak Anak Tengok Dia Tak Baca Kunut Hari Itu Kata Kaka Tak 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 Kuna Kaka Tak Semayang Sujud Sahwi Kena Kena Baca Sujud Sahwi Kalau Tak Boleh Kunut Sujud Sahwi Kita Habak Nampak Ropan Ropan Yang Dia Pegang Itu Dia Pakai Sujud Sahwi Dia Tak Yang pegang macam tu Dia pakai tak baca Doa aku Yang kedua Rasul Mereka ajar Nak ikut siapa ikut Rasul Yang ketiga mereka ajar Al-Quran Al-Quran itu Perlembagaan kita Yang keempat Al-Jihad Jihad itu jalan kita Perjuangan itu jalan kita Dan yang terakhir Mereka ajar anak mereka Mati di jalan Allah itu Setinggi-tinggi Cita-cita kami Itulah yang mereka ajar pada anak Anak mereka Ciasat itu lah kot Yang dapat saya sampaikan Pada tuan-tuan semua Saya minta maaf Ada silap dan salah Dan kita harap Semakin sayang kita Dengan Al-Quran InsyaAllah Kita bakat-bakat Rajin baca Al-Quran Dan kita khatam Al-Quran InsyaAllah Siapa yang khatam Al-Quran Malaikat akan datang Kepada dia Dan cium day dia Sekali kita khatam Al-Quran Malaikat akan main Cium day kita Kita berapa kali khatam Al-Quran Banyak itulah Malaikat Jum day kita InsyaAllah Kita doakan Semoga Allah Ta'ala Beri kuatan kepada kita Keberkatan dalam hidup kita Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Iyaka na'ubudu Iyaka nasta'in Ilina surat al-mustiqim Surat al-lezihina Al-Mamd alayhim